Saya akan share screen. Apakah sudah tampil ini share screen-nya? Sudah, Ibu. Tadi pembahasan yang cukup bagus ya tentang Semenanjung Arab Pra-Islam. Ada disertai beberapa foto. Tadi saya juga baru melihat foto-fotonya. Kalau biasanya semacam kartun, tapi tadi ditampilkan foto asli. Beberapa contoh berhala. Jadi kita bisa membayangkan kondisi Arab Pra-Islam. Ini tadi sudah dijelaskan oleh teman kita, jadi saya tidak akan mengulang yang sudah dijelaskan tentang letak geografis. Jadi kalau perbatasannya ini Semenanjung Arab, ini perbatasannya itu dibatasi oleh burun pasir suria, di sebelah utara, kemudian di sebelah selatannya laut Arabia, di Teluk Persia, itu untuk wilayah sebelah timur. Kemudian kalau perbatasan di baratnya itu dibatasi oleh Laut Merah. Nah, kemudian kondisi bangsa Arab Pra-Islam itu, kalau rumpunnya itu dia termasuk rumpun kaukasoid, dia ini hidup berpindah-pindah ya, sebagaimana yang kita tahu kondisi Arab itu kan dia gersang ya, gersang, gurun, gitu. Terus sumber-sumber airnya itu sangat sedikit, kalaupun ada air itu biasanya sisa-sisa hujan yang membentuk suatu oase, gitu. Dan itu diperbutkan karena sangat sedikit wilayah yang subur. Jadi dari zaman dulu itu, orang-orang Arab itu sering berperang untuk memperbutkan tempat yang subur, karena air itu kan sumber kehidupan untuk minum bangsa Arab, kemudian juga untuk beternak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kondisi ekonominya, misalnya tadi sudah disinggung juga tentang Arab Badui, ini mereka bermata pencaharian sebagai peternak. Biasanya peternaknya itu kambing, sapi, dan unta. Orang Arab kan suka sekali dengan kambing ya, kalau unta itu biasanya digunakan untuk transportasi, baik untuk mengangkut orang maupun mengangkut barang. Nah, kemudian kalau yang masyarakat Arab perkotaan, ini mereka mata pencahariannya sebagai pedagang. Pedagangnya ini juga tidak hanya di lokal Arab saja, tapi mereka suka sekali berjalan. Bahkan kalau kita menyimak sejarah masuknya Islam ke Indonesia, itu kan ada teori yang menyampaikan bahwa diantaranya itu adalah masuknya Islam ke Indonesia karena pedagang-pedagang dari Arab. Kemudian kalau kepercayaan bangsa Arab ini, sebelum Islam datang, mereka ini, ya itu tadi sudah disampaikan oleh pemakalah ya, suka menyembah berhala, suka menyembah kayu, menyembah batu, bahkan mengkultuskan orang yang punya, kalau bahasa kita itu orang pintar gitu. Dan mereka itu masih percaya tahayul, masih ada sihir, dan lain sebagainya. Kemudian tadi sudah diperlihatkan kepada kita, berhala-berhalanya yang paling terkenal adalah lata, uza, manat, dan hubal. Lalu kondisi sosialnya, orang-orang Arab ini sangat suka syair ya. Dari zaman dulu itu syair itu betul-betul menjadi satu gaya hidup. Dan mereka ini terbiasa untuk berkumpul, kemudian menyelenggarakan semacam pertunjukan yang tampil itu adalah penyair-penyair terkenal. Makanya ketika Al-Quran datang, kan susunan ayatnya itu sangat indah ya, bahkan melebihi keindahan syair-syair yang ada di bangsa Arab saat itu. Kemudian kalau adat istiadat, ini kebiasaannya, ya tadi sudah dijelaskan juga, bahwa masyarakat Arab pra-Islam ini mereka jahil, bodoh, kemudian banyak-banyak kegiatan yang negatif, kegemaran yang negatif, suka berjudi, minuman keras, dan perilaku-perilaku yang di luar batas kemanusiaan. Selanjutnya kalau ditengok dari sistem sosial politik, sistem politik jahil Arab pra-Islam ini, seperti yang saya bilang tadi, mereka itu kan ada kabilah-kabilah gitu ya. Orang Arab ini sangat mengutamakan kesukuan. Suku itu berasal dari keluarga. Jadi awalnya itu mereka berkumpul perkeluarga, ada klaimnya gitu ya, kemudian nanti di antara keluarga-keluarga itu membentuk satu kabilah-kabilah dan biasanya ada pemimpinnya. Nah tadi ada pertanyaan, apa sih wawenangnya gitu ya, pemimpin kabilah itu, ya itu dia sebagai penanggung jawab kelompok mereka gitu ya, penanggung jawab kesejahteraannya, penanggung jawab keamanannya, jadi kalau misalnya ada yang melecehkan orang Arab ini kan harga dirinya itu sangat tinggi gitu ya, jadi ketika misalnya dia merasa anggota kabilahnya itu ada yang teraniaya, ada yang dilecehkan harga dirinya, maka mereka tidak segan-segan untuk berperang gitu ya, apalagi kalau misalnya wilayah mereka itu dicomot gitu, jadi keperangan itu sudah biasa. Nah ini bahkan kadang-kadang perangnya itu terjadi turun-temurun gitu ya, seperti misalnya perang antarsuku, perang busus, perang dahis, perang fujar gitu. Nah kalau di sisi yang lain, ada juga pembangunan kota-kota dan kerajaan ya, misalnya ada kerajaan main, ada kerajaan khutban, ada kerajaan sabak, ada kerajaan himyar, kerajaan hadramaut gitu, dan kerajaan lainnya. Nah keadaan politik pra-islam, Arab Badiah atau Masa Purbakala, ini apa namanya, kalau menurut Mas Udi, kaum Samud ini berkuasa di atas tanah antara Hijaz dan Sam, hingga ke tepi lautan Hafsi. Kemudian kalau menurut Ibn Kalbi, kampung mereka ini, kampung Arab Badiah ini ada di Yamamah. Kemudian pemimpinnya itu ada Raja Amluk. Raja Amluk ini terkenal sangat kejam dan zalim. Lalu kita mengenal kalau di Arab Utara, itu ada, apa bahasa lain itu Arab Aribah. Nah ini kurun waktu 15 sebelum Masehi, ini disebutkan bahwa Raja Sabah, itu membayar uputih kepada Raja Romawi. Di sana juga ada Raja-Raja Sabah yang memerintah hingga 27 orang, 15 orangnya bergelar Raja. Nah ini setelah itu digantikan oleh Kerajaan Himyar. Lalu kalau di Arab Selatan, atau Arab Muta'arribah, ini ada Kerajaan Hirah namanya, sekitar 3 mil dari negeri Kufah. Nah kemudian negeri Hirah ini mas'hur, karena udaranya bagus, karena dia dekat dari daratan. Pendirinya Amr Ibn Adi. Nah ini Kerajaan-Kerajaan yang di perkotaan, jadi arah perkotaan itu menjadi tiga kawasan, ada di Yaman, kemudian ada yang di wilayah utara, dan ada yang di Hijaz. Ini tadi kalau di Yaman, ada Kerajaan Ma'in dan Katban, lalu ada Kerajaan Himyar, ada Kerajaan Romawi. Selanjutnya kalau di utara Jazira Arab, ada Kerajaan Anbah, ada Tadmur, Hirah, Ghassan. Nah kalau di wilayah Hijaz, itu ada, kalau yang terkenal itu, pertumbuhan kota Mekah dan kisah Ismail, lalu usaha penghancuran Kaabah. Kemudian beberapa kemajuan Arab, jadi meskipun dia Arab pra-Islam itu dikenal karena masa jahiliahnya, ya ada juga sih bidang kemajuannya. Misalnya, kalau di dalam bidang ilmu pengetahuan, orang Arab ini terkenal dengan berbagai macam karya sastranya, dan mereka ini punya daya hafal yang tinggi. Makanya ketika Islam datang, kemudian ayat-ayat Al-Quran turun ke Arab, itu kan awal mula belum ada pembukuan Al-Quran, itu kan mengandalkan hafalan para sahabat. Jadi mereka itu ketika mendengar satu ayat, cepat gitu loh. Nangkepnya itu cepat, hafalannya itu bertahan lama. Jadi itu memang kelebihan bangsa Arab, dia pintar. kemudian sudah ada beberapa macam pasar, misalnya ada pasar tahunan, dikenal dengan nama Ukas, Zul Majas, kemudian Mihna, ini secara rutin mereka mengadakan perlombaan syair dan puisi Arab. Kemudian dalam bidang pertukangan, bangsa Arab di Yaman ini sudah lebih maju dibanding bangsa yang lainnya, karena mereka sudah bisa mendirikan gedung yang besar, perkebunan yang luas, lalu memperbaiki kota, dan lain sebagainya. Itu tambahannya untuk perkuliahan hari ini. selamat menikmati.